I just got to say that I'm not sorry You can take it as a love that you take Coba Property, kembali lagi dengan saya Ana dari Akang Puncak Property I just got to say that I'm not sorry Kali ini kita akan mereview salah satu hunian klien kita Lokasi tepatnya ada di Ciloto Dengan ketinggian di 1190 Luas tanah ini 840 meter dan luas bangunan 300 meter Kalau kita bicara dari sini ya, ini lebih banyak lahan kosongnya Patokannya sampai di tembok sana ya Dan ini untuk area yang di sini Ini masih lahan hunian tersebut Bahkan ketika kita berdiri di sini Ini masih adalah lahan Jadi kalau kita bicara Ini adalah di paling depan Kalau gitu kita langsung lihat ke dalam aja yuk Ayo kita cek Ini adalah area depan Dan di posisi yang di sebelah sini Adalah area teras depan Dan kebetulan kita sekarang sedang bersama owner Dan kita sudah mendapatkan izin untuk pengambilan video Ibu mohon izin ya Bu ya Untuk masuk ke dalam Ayo kita cek Ini adalah area ruang tamu Kalau saya bilang ini area ruang tamu, ruang keluarga Dan kalau kita lihat area di sini cukup luas Dan tentunya hunian ini lebih seperti tema klasik ya Karena hunian ini dibangun di tahun 1991 Dan kalau saya bilang ini kualitas temboknya sangat bagus Dan hunian ini siap huni Dan yang pastinya Ini dijual dengan full furnish Kalau kita melihat ke area di sini Ini lebih seperti area untuk ruang TV Dan sudah ada lampu hias, lampu hias, lampu hias Jadi hunian ini lebih seperti open space Ruang keluarga, ruang TV Dan di sini adalah ruang makan, area meja makan Jadi kalau saya bilang sih memang hunian ini lebih sangat klasik ya Autentik banget Dan kalau kita bisa lihat dari lampu hiasnya ini Ini sepertinya barang antik ya Dan yang pastinya sirkulasi udara di rumah ini sangat bagus ya Karena jendela, jendela, jendela Dan kalau kita lihat di sini Sellingnya cukup tinggi ya Ini hampir 3 meter lebih ya Dan tentunya sellingnya pun sudah ada desainnya ya Hunian ini memiliki 4 kamar tidur dan 1 kamar mandi di luar Kalau gitu kita lihat dulu yuk kamar tidur utamanya Ayo kita cek Ini adalah kamar tidur utama atau kamar tidur master bedroom Ukurannya cukup luas Dengan kasur, lemari Dan kalau saya bilang ini kayu asli ya Kayu solid Dan tentunya ini sellingnya cukup tinggi Hampir 3 meter lebih ya Dan ini sudah ada jendela yang menghadap halaman depan Sekarang kita menuju ke kamar tidur yang kedua Kalau saya bilang ini kamar tidur anak Ukurannya sama ya cukup luas Dengan penempatan posisi seperti ini Kasur, lemari Dan pencahayaannya juga bagus Karena jendela ini menghadap ke halaman depan Dengan selling yang cukup tinggi 3 meter lebih ya Kalau kita lihat disini Ini adalah area dapurnya Tapi kita lihat dulu yuk Kamar yang berikutnya lagi Ayo Sekarang kita di kamar tidur Anak yang satu lagi ya Jadi ini sudah kamar yang ketiga Ukurannya sama Cukup luas dengan kasur Mija Dan selling yang cukup tinggi Dan tentu saja dengan jendela Yang menghadap ke halaman luar Jadi kalau saya bilang Hunian ini semua memiliki jendela yang Cukup besar Dan yang pastinya Sirkulasi udaranya Sangat bagus Sekarang kita lihat ke sana yuk Kalau kita lihat ke arah sini Ini adalah pintu Untuk menghubungkan ke area garasi atau carport Ini adalah Bagian sini Area kamar Namun saat ini peruntukannya untuk dijadikan budang Kita lihat yuk Untuk yang di area sini Tidak terlalu besar ya Namun sudah ada pencahayaan juga Sudah ada jendelanya Tapi memang saat ini peruntukannya dijadikan Dan kalau kita lihat Ini adalah Garasinya Ini adalah area Washtafel Kamar mandi Kamar mandinya cukup luas Sudah ada sekatnya ya Dan sudah ada shower Closet duduk Sudah ada jendela Jadi kalau saya bilang Sirkulasi udaranya cukup bagus Dan yang pastinya untuk area washtafelnya Terpisah ya di luar Sekarang kita menuju Area penderinya ya Mohon maaf ya ibu Jadi area dapurnya cukup luas Dan area dapurnya bercampur ya Area dapur kotor dan bersih Dan yang pasti sudah ada Jendelanya ya Jadi untuk udara Asap Tidak bercampur Keluar Dan kalau kita lihat di area sini Di area meja makan Sudah ada washtafel terpisah ya Jadi Washtafelnya ada di bayah Hai sobat-sobat property Terima kasih sudah mengikuti review kita Kali ini Dan sekarang kita Sedang langsung bersama dengan owner Dengan ibu Lila ya Ibu kan kita tadi udah Ngecek-ngecek Ini udah keliling Bikin video Udah ngambil Nah sekarang kita langsung aja ya bu ya Harga yang ditawarkan berapa ibu? Ya saya itu Mau jualnya 1,4 1,4 ya bu ya Masih bisa kurang gak? Ya paling tipis lah Karena kita terus terang gak buka harga tinggi-tinggi ya bu Iya biar cepet Yang penting cepet Cepet ya Pengennya sih kalau kemarin ngobrol Ibu pengennya jual 2M tadinya ya Iya jual 2M Yang kemarin tuh 1,5M Udah lah saya pikir Biar cepet lah 1,4 aja Kalau saya lihat Kita bicara dari lahan aja 840M Kalau ibu Penawaran di 1,4 Ini Sudah sangat Bagus sekali Memang kalau kita lihat hunian ini Hadiahnya furnis Tapi ada beberapa yang saya ambil sih Ada beberapa ya bu ya Kayak kulkas saya ambil Kasur 2 saya ambil Udah itu aja yang lainnya Jadi kalau saya lihat sih hunian ini sebenarnya Siap huni Nyaman Nyaman ya Tenang Iya Terus enaknya lagi nih Menghadap timur Dan ketinggian Matahari pagi Iya Ketinggiannya juga cukup ya Hampir 1200 Jadi gak perlu AC ya bu ya Gak perlu Terus yang pasti airnya bagus ya bu ya Bagus air bagus Iya Pam gunung Pam gunung ya Dan yang pasti sih bu Karena kan ibu posisi Tidak tinggal di sini Dan tidak ada penjaga Iya Gak ada penjaga Jadi kalau untuk jadwal survei Paling tidak kabarin Dua hari sebelumnya ya bu ya Karena bisa dadakan Iya Dan kalau misalnya Ada yang minat Bisa langsung Nego di tempat On the spot Dengan ibu Iya Iya kan ya bu ya Baik ada lagi yang mau disampaikan ibu Sudah cukup Semangat Pokoknya tidak kecewa Tidak kecewa Yang pasti sih bu ya Hunian ini Tenang Iya tenang Dan tidak ditempati ya Karena ibu juga Tidak ditempatin Tidak pernah disewa Iya Ini hunian ini tidak disewa Jadi bukan jual cepat BU Seperti itu ya bu ya Baik Sobat-sobat property Sekian Sudah mengikuti Perjalanan kita Dan terima kasih banyak Ibu Lila Dan yang pasti Tetap semangat Sehat selalu Salam property Nego sampai di Bye Bye Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati